Benih vanili varitas unggul berkualitas sulit didapat, apalagi yang punya jaminan mutu sertifikat dan label. Nah, benih varitas lokal bisa jadi solusi yang tepat. Benih varitas lokal yang beradaptasi dengan baik bisa membuat produksi kebun kita meningkat berkali-kali lipat. Dan di video sebelumnya, kita mencari lokasi vanili lokal yang telah berkembang selama puluhan tahun di Pegunungan Menoreh, Kulonprogo, Yogyakarta. Nama saya Suroso, pengelola vanili di Rubo, Vanili Mbajeng yang mengembangkan jenis vanili lokal tinggalan nenek moyang dari zaman dahulu sampai saat ini kita kembangkan, kita budidayakan kepada generasi muda untuk melestarikan vanili yang sudah, bibit vanili yang sudah langka seperti ini. Nah, sebetulnya vanili yang tinggalan nenek moyang itu tidak begitu rumi cara perawatannya. ternyata terbukti dalam perawatan seperti diliarkan saja dia bisa menghasilkan, tapi kurang maksimal. Apalagi kalau dirawat seperti ini, vanili lokal itu mempunyai keunggulan. Istilahnya berbuahnya itu tidak ada musim. dia siap berbuah, dia muncul dengan sendirinya, walaupun cara perawatannya cukup mudah. Seperti ini ada namanya tumbuh jalu, seperti ini, jalu, calon bunga seperti ini. Nah, ini ada yang mau jadi bakal bunga, ini sudah jadi panili yang sudah diserbukkan. Seperti itu, seperti contoh-contoh ini. Nah, kemudian, ini harapan kami untuk panili lokal itu bisa dibudidayakan tidak hanya di lingkungan dusun kami, Sinogo saja, tapi dikenalkan di seluruh Indonesia. Harapan kami akan saya budidayakan. Nah, nanti sudah resmi, bisa berjualan dengan bibit yang sudah bersertifikasi. Kalau ini hanya baru dikembangkan di wilayah lokal di perbukitan menoreh, berkisaran seperti itu. Ciri-cirinya, batang panili lokal itu adalah keras, dan batangnya itu seperti kalau dirasakan itu kenyal dan daunnya kaku. lebih keras, positif bahwa itu kandungan air dalam sulur itu tidak banyak. Jadi, keunggulannya, karena kandungan air tidak banyak itu terhindar dari yang namanya penyakit busuk batang. Karena dari segi kandungan air saja, sedikit batangnya keras, kenyal. Seperti itu, daunnya lebih padat, dan apabila dibuat pembibitan, itu dipotong berkisah satu minggu, dia belum akan layu. Ini adalah salah satu bibit di tahun, mulai dari tahun 60-an, dari simbah saya, dari nenek kakek saya menanam panili yang yang di bawah sana, di sekitar lokasi persawaan atau di sekitar rumah, itu sudah hancur karena terserang busuk batang. Ini adalah salah satu tinggalan yang masih tahan dengan busuk batang. Dari keunggulan untuk pembibitan yang saya ambil dari panili peninggilan nenek moyang ini, sisa-sisa dari tahun 60 yang tahan hama, itu keunggulan paling utama untuk pembibitan bagus sekali, cepat bertunas. Saya sudah praktek dan membuktikan cara cara yang manual dengan cara tali petani menenial sekarang itu ini saya potong satu meter. Nah, saya tanam di bedeng dengan pupuk yang sekarang ada kokovit dan sekam bakar. Satu meter itu jangka lima bulan itu ternyata dia bisa berbuah. Nah, itu adalah satu keunggulan dari pipit tinggalan nenek moyang zaman dahulu. salah satunya dari sekian banyak bibit ada lima potong satu meteran kemudian saya tanam ternyata bisa berbuah. Kalau zaman dulu itu panili cuma dipetik, dipanen kemudian dibeli oleh tengkula itu dengan harga yang cukup rendah karena belum bisa mengolah sendiri. Terus sekarang kita sudah lewat zaman digital jadi hasil panili kita yang semakin banyak itu bisa dijual lewat ekspor tidak hanya tengkula dan yang saya alami sekarang adalah untuk meningkatkan hasil produksi dari kelompok kami sudah bisa membuat yang namanya pasca panili jadi panili dijual untuk meningkatkan hasilnya daripada dijual wujud panili sekarang sudah diujudkan menjadi pasca panili yang harganya cukup lumayan berujud pasca panili yang bisa digunakan untuk bahan makanan kue untuk pengarum misalnya kalau orang Jawa itu untuk membuat jenang wajik itu panili yang asli dari kami tapi sebelum ada panili itu kalau umum orang awam itu menggunakan panili yang putih itu sebetulnya itu adalah panili palsu tentunya banyak varietas lokal yang punya potensi untuk dikembangkan di lokasi setempat jika kita mampu mengidentifikasi satu yang terbaik dalam populasi yang ada bisa jadi benihnya tidak kalah unggul dengan varietas yang telah dilepas oleh menteri pertanian semoga bermanfaat info kali ini ketemu lagi ya di video selanjutnya terima kasih